Intro Halo semuanya, ketemu lagi dengan Nas Kali ini kita akan membahas serangan jantung Tema ini dipilih karena baru-baru ini ada sosok yang sangat terkenal Yang berkecimpung di panggung hiburan Tiba-tiba tutup usia karena serangan jantung Nah, di video ini saya tidak akan membahas sosok yang Baru saja meninggal karena serangan jantung ya Yang akan saya bahas adalah Tanggapan-tanggapan netizen Di internet ya, di sosial media yang sangat Rame sekali Dan setelah saya amati Banyak dari mereka yang tidak mengerti Apa bedanya antara sehat dan bugar Nah, banyak dari mereka yang ngomong begini Tuh kan, padahal dia kan rajin olahraga Masih saja bisa sakit jantung Terus banyak lagi yang sangat liar ya komentarnya Keliru lagi, bukan hanya liar tapi juga keliru Nah, jadi teman-teman Bagi Anda yang belum terlalu paham soal Kesehatan dan kebugaran Jadi yang namanya sakit jantung Serangan jantung Itu hubungannya dengan kesehatan Bukan kebugaran Nah, sedangkan olahraga yang tadi sempat disebutkan Itu efek dominannya kekebugaran Ya Ngefek kekesehatannya hanya sebagian saja Jadi kalau orang rajin berolahraga Maka jadi bugar Sedikit nambah sehat ya Tapi lebih ke jadi bugar Bugar itu apa? Bugar itu ya Mau buat lari Mau buat olahraga sehari Yang itu oke-oke aja Jadi produktif Dan menjadi tidak mudah lelah Gitu Nah, sedangkan yang namanya sehat Ya, kondisi sehat itu adalah Sebuah kondisi di mana Organ tubuh kita Bisa bekerja dengan semestinya Dengan baik Gitu ya Dengan semestinya dan dengan baik Mulut bisa untuk makan Lidah bisa mengecap Mata bisa melihat Kemudian Saluran Ini organ Saluran pencernaan bisa mencerna Kemudian Pembulu-pembulu ini bisa Membawa sehari makanan dengan lancar Yaitu Kesehatan Nah, termasuk Jantung ini hubungannya dengan Kesehatan Sehat itu dipengaruhi oleh Tiga nih Pertama dengan Dipengaruhi oleh kebugaran Bener ya Jadi kalau olahraga itu Menjadi sedikit lebih sehat Tapi Hanya sedikit saja Ada dua lainnya nih teman-teman Yang sangat dominan Pertama adalah Makanan Ya Apa yang dikonsumsi Terus yang ketiganya itu Pola istirahat Gitu Jadi Yang namanya olahraga Mempengaruhi kesehatan Itu hanya sebagian kecil saja Nah, justru di Hal-hal tertentu Kadang-kadang malah jadi Merugikan Kalau nggak eling Contohnya gini Kan yang namanya Orang yang bugar Itu nggak mudah lelah Ya Kerja seharian pun Oke-oke aja Nah, tetapi Kalau nggak lupa Kalau Nggak ingat waktu Jadi nggak istirahat Nah, kayak misalnya saya nih Tahu-tahu Malem nih Nggak istirahat gitu Padahal Kalau misalkan Kita Nggak lelah Mampu Bekerja secara terus-menerus Tanpa henti Yang nggak lelah Itu fisiknya Ya Jadi kalau orang bugar Tidak mudah lelah Adalah Tidak mudah lelah Fisiknya Ototnya Gini Eee Organya tetap Lelah Dan tetap Harus diistirahatkan Nah Ini yang suka Membahayakan Kesehatan ya Karena kan bugar itu Nggak mudah lelah Akhirnya nggak istirahat Ya kan Padahal Organya harus Istirahat Jadi walaupun kita bugar Tetap harus Eee Pinter-pinter Nyari Waktu istirahat Gitu Misalkan Eee Siang harus ada Tidur siangnya sebentar Terus kalau malam Minimal berapa jam Itu yang Sangat dominan Di kesehatan Gitu Nah Berhubungan dengan Serangan jantung Serangan jantung itu Dikategorikan sebagai Sebuah apa ya Ya peristiwa yang paling mematikan lah ya Di dunia Gitu Nah karena apa ya Karena ketika jantungnya berhenti ya sudah Meninggal Iya nggak sih Nah Eee Potensi serangan jantung ini Ya paling tinggi ya Karena Karena pola istirahat itu Ya karena kan jadi Apa ya Ya shut down Kalau udah terlalu lelah Shut down gitu Nah Dan Eee Kata-kata terlalu lelah Ini kan Karena apa Ya karena visi kita kerja terus menerus Yang mampu kerja terus menerus Itu apa Orang-orang yang bugar Makanya orang-orang yang bugar Justru Hati-hati Ingat istirahat Gitu Yang makanannya Nggak sehat Makanannya juga harus dijaga Gitu Itu aja Eee Dapet ya teman-teman ya Jadi walaupun Makanannya itu Bagus Ya semuanya Bergisi Bahkan Semua makannya itu Tidak digoreng Pokoknya nggak berlemak-berlemak Gitu lah Semuanya sehat Gitu Tetep aja ada Yang nggak boleh diabaikan Yaitu pola istirahat Pola istirahat itu justru nomor satu Remeh Keliatannya remeh Tapi susah dipraktekan Ya Makanya kalau Eee Di Kita itu harus mengenali Yang namanya Support system Ya supaya saling mengingatkan Kayak aku juga harus Ada support system yang saling mengingatkan Supaya Ingat istirahat Yang Pas Gitu aja ya Mudah-mudahan menjawab Soal Serangan jantung Nah Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanya Di bawah Oh ya satu lagi Kalau misalkan Ini Nah tapi kan Karena ada ketur Kalau nggak ada keturunan Nggak kena Bisa aja kena Serangan jantung bisa aja Kena ya Kalau udah ngomongin gitu Mungkin kalau yang ada keturunan Ya resikonya menjadi lebih tinggi Dan itu wajib banget Ingat pola istirahatnya Bener-bener Gitu Meskipun sudah suntik apa Suntik ini Suntik ini Suntik itu Ya nggak sih Yang bisa menghindari Apa namanya Eee Ya tiba-tiba Serangan jantung Tetap aja Kalau pola istirahatnya Nggak jelas ya Peluang itu akan ada Gitu aja Saya Nes Salam good friend Good shape Tiba-tiba 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 Kona